Wah, skill dewa nih Pak Agus, bisa ngerokin diorang sekaligus, hebat loh. Mending buka pati pijat, lo skerokan pak, jadi namanya pati pijat masuk angin. Saran Pak Raden dan Pak Doni super sekali merendahkan martabat saya. Merendahkan gimana sih Pak Agus, yang penting kan halal ya. Gini-gini, saya kan lulusan S1 ekonomi, masa buka panti pijat? Apa kata dunia, kata keluarga saya, sama istri saya. Zaman lagi susah begini Pak, jangan gengsi lah. Nanti saya bantu beres-beres mengenai modal, kita patungan aja ya Pak Raden? Gampang lah itu, nanti saya sama Pak Doni cari modalnya. Nanti bagian promosi saya bantu. Terus yang minjetin dan ngerokin, saya gitu. Ya kan bagi tugas Pak Agus, saya kan tiba-tiba beres-beres deh. Kan nanti pendapatannya dibagi rata juga Pak, biar adil. Biar adil gimana, saya yang capek ngerokin, masa pendapatannya sama dengan kalian? Loh Pak, saya kan bagian promosi. Kalau nggak dipromosi, dapet pasiennya dari mana? Dan Pak, kalau Bapak lagi minjetin, ngerokin, lagi banyak pasiennya, yang bantu beres-beres siapa? Yang bantu perlekapan siapa? Kan siapa bisa bantu Bapak nanti? Oh gah, saya tetap nggak mau. Mau cari kerjaan yang lain aja. Pak, buka panti pijat aja. Nanti kan siapa tahu ada pasien-pasien, cewek-cewek cantik, Pak. Apalagi kalau cewek-cewek itu minta krokan. Pemandangannya bukan main, Pak. Siapa yang mau buka panti pijat? Pak Doni. Pak, Bapak beneran mau buka panti pijat? Bukan, Bu. Pak Agus sementara dia masih nganggur. Tapi kan tadi Pak Doni ngomong mau bantuin saya bagian beres-beres. Paraden juga mau bantuin bagian promosi. Tapi ini khusus untuk masuk angin. Jadi ada yang krokan. Wow, komplit ya? Bu, bukan. Ini omong kosong kok. Omong kosong gimana sih Pak Doni? Kan tadi kita patungan modalnya. Nah terus, yang bagian ngerokin sama mijetin siapa? Saya, Bu Doni. Pak. Iya, Bu. Bapak boleh kok buka panti pijat? Tapi ada syaratnya. Serius nih, Bu? Semangat saya. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya adalah ibu orang pertama yang merasakan kerokan sama pijatannya Pak Agus. Pak Agus, ikut saya ya. Ya ampun rejeki. Sorry ya Pak Doni. Cuman mau menjalankan tugas. Ya, babayam, Pak Raden. Nanti saya kabarin. Ini kerelah. Istrinya dikroki dan dipijat. Sama Pak Agus. Ya nggak rela, Pak. Terus ngapain masih di sini? Bu, bukan saja. Bu, bukan saja. Bu, bukan saja. Bu. Ampun, Bu. Bu. Bu, nggak jadi buka panti pijat ke Bu. Bu. Ibu. Bu. 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 Mas Agus, tolong dong kalau misalkan mijit sama kerokannya pelan-pelan ya. Yang lembut banget. Soalnya, pulih saya isi nggak tahan kalau dipijatkan kelas-kelas. Bu. Bu, jangan aja Bu Dolly. Saya pasti pijat yang lembut, kerokan yang lembut, biar terasa nikmatnya. Yang penting happy.